banyak orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk khajatnya dan kalau tidak kesampeian ini mutung nyalahkan kiyainya ijazahir amanti daripada ngonor usah tahajud isturuh dan jenis kayak ini itu banyak makanya ulama kayak saya itu saya enak ide itu jarak saya sering didolani muhkhibin terus bilang gue saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau segini saya bilang gak ada orang itu enak mandi darah ini ulama itu enak mandi enak mandi kamu jadi bupati tetap menganggap karena beli seapa yang ngeraruh bupati saya juga beli ribet kan ketika mereka jadi mengunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli yang beli maksudnya yang gak beli gak usah tersinggung jadi ribet ngadepin gak artinya gini loh doa itu jangan dipakai begitu kalau minta nasihat tak nasihati jadi bupati yang baik gubernur yang kalah minta doa itu resikonya akhirnya kaya-kaya kalau dimintai doa ya doa sebenarnya diisinya itu gak doa kemenangan ya doa selamat gitu karena ribet makanya islam itu doa itu setelah iman aturan iman benar baru doa aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu maya tidak boleh melakukan yang dikendaki Allah gak boleh terdikti oleh doa kita gak boleh ya saya ulang lagi ya madhab khasan asadili ini khas-khas kita jadi la ilah ilwah itu didahulukan sebelum isifah tapi kebalikannya madhab imam sanusi itu dibalik la ilah ilwah itu kalimat yang sakral karena yang sakral dibutuhkan mukaddimah yaitu yang melafatkan harus yang sudah bersih yang sudah steril baru melafatkan la ilah ilwah maka dalam madhab sanusi ya istighfar dulu baru la ilah ilwah nah cermat khasan asadili kebalikan istighfar itu sah setelah sahnya tahu kamu ikut mana itu sadili apa sanusi ya Alhamdulillah sama-sama gak faham ya sudah akhirnya sudah iya sih gak kemana-mana kan jadi apa ya terus ini saya teruskan ini biar khas-khas pesantren atau khas NO kalau bahasa Pak Riktor khas NO ini Ben Samen tahu beberapa perbedaan itu lazim halaman 24 ya halaman 24 sama 25 tak baca ini masih orisinal An Sufyan bin Uyayna ini juga gurunya Imam Shafi'i kata Sufyan bin Uyayna beliau cerita jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi sama-sama masih muda kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya ini keluarga terbaik siapa saya maungi Nabi situ karena kumpul orang baik itu nyaman kalau Nabi Isa kebalikan keluarga terburuk mana ya saya tak di situ nah terus akhirnya kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal saya ini Nabi para dokter dimana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit ngobati yang sakit makanya DNO itu ya banyak kita tetap mengumpuli yang nakal-nakal nak tepak yang ngetasing nakal nak ratepak ya katut ini adu nyali lah sudah gitu tapi itu ada ilmunya yaitu niru Nabi siapa? Isa kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? yang banyak pandemi karena yang namanya penelitian ya di situ kan kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan ke daerah miskin atau daerah kaya? nah sama kalau ngentas ke Fasekan ke daerah Fasek ke daerah orang Soleh? tapi itu Nabi Isa kalau kamu tak Nabi kan potensinya kan tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani yang Fasek-Fasek itu sebenarnya ada dalilnya itu Nabi siapa? Isa nah terus masalah tegas dan lunak ketika ada mahasiswa misalnya pacaran boncengan lanang dan perempuan itu pilihan kita apa? kalau tegas terus gak mau mendengar kita misalnya gini contoh gampang beri contoh Pak D jangan orang tua nanti secara Fekih itu beda nah ini kan kita orang pesantren nah biasa ngaji Fekih detail kamu Pak D seorang perempuan mahasiswi sering pacaran setiap kesitu sama pacarnya kamu diam saja padahal kamu dosen 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 keislaman mesti pemenahan kamu nyimpulkan ternyata pacaran itu gak apa-apa buktinya Pak D itu gak negur menengai ini berarti asukut halal mungkar tapi kebalikannya Pak D ini terkenal keras nak runo mesti rada kuponaan akhirnya yura runo mesti ngertiin namu tidak mu nah dua orang ini sama-sama gagal kan yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena gak gak negur sehingga dikira membolehkan sehingga keras juga gak sempat bina wong runo erawani akhirnya dua orang ini sama-sama gak ketemu sama-sama gak berkesempatan membina kan gagal membina kan karena yang keras ponaannya gak pernah situ berarti gak bisa membina kan yang lunak membiarkan berarti juga gak bina nah islam itu antara dua itu ya gak terlalu lunak gak terlalu keras karena kalau terlalu keras misalnya ada kiai terlalu keras masyarakat mau tanya itu gimana lari kan saya ini punya pengalaman pribadi saya ini kan kecelok orang alim itu kalau pernah ya saya itu berusaha berusaha ya pokoknya ya seumumnya orang alim lah tenang terus anteng gak gecelok-gecelokan itu gak ada yang tanya saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa wong alim misi wibawan menang tambah banget wibawan wala kuraan sering gecelok skriptor macem-macem terus wong wanita kok saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang terus putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas khat gini-gini kalau pada suan jeneng gak usah suan jeneng yang baik ngade-ngadekan terus tanya yang khat berapa hari ya sepuluhnya rudat ilal adat adat sebelum dia punya penyakit istighadah itu berapa 6 hari yang sudah kembali 6 hari lainnya mustahadah tetap sholat tetap normal tapi kalau sawi bawa wong pasar gue tasbez itu mesti wong salaman ya lu udah gak yakin tapi baru kaya rodok uraan ketemu wong wong maaf beneran ketemu jenang keluar wong ini tanya jadi uraanku itu amdan gak sama yang asli asli uraan karena gak uraan lah tetap gak wibawa jadi baru kaya uraan itu ya banyak saya tuh kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya ya biasa tuh banyak macem-macem karena saya uraan ke pasar ya orang bahkan di place sering ketemu orang wah beneran kalau badi suan jenang badi tanya ini yaudah disini aja jadi semuanya itu di ilmun nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan memang beliau luar biasa dipilih Allah yang luar biasa nabi ketika wibawa itu banyak sohabat yang bahkan mengenali wajahnya aja gak bisa kayana ala ru'usihim at-toir bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbak saking antengnya tapi nabi sekali mengeluarkan job sekali santai itu sohabat tanya itu sampai yang gak pantas ditanyakan nabi saya tadi kumpul istri saya tapi gak enzel itu macam mandindak itu yang itu yang itu yang ditanyakan nabi mun kumpul yang betul yang segat enzel sepundi gak bisa betul yaudah yang ditanya macam-macam ini sangking ada sohabat dipanggil nabi tapi lari dipanggil lagi tapi lari pas kumpul bujokulo kalau khawatir dengan orang suci saya belum mandi makanya saya lari nabi ngerti kan ini amal mu'min itu akhirnya ada masalah ketemu kiai apa-apa yang jenuh sementing kalau ada sholat ya aduh tapi nabi sekali pakai mazhehirul jalal tapi pakai wibawahnya itu orang gak berani ngomong tapi sekali nabi relax itu orang bisa tanya apa saja termasuk halal yang gak pantas ada sohabat itu tanya lucu tanya memunah memunah itu ya cantik tapi sudah agak tua memunah ya umal mu'minin hukumnya ngambung bujo pas romantun wah gak roh aku gak tau diambung ini nabi pas romantun tanya sawdha wah malah rangar diambung kalau sawdha itu kan istiwa itu lucunya istrinya dia menjawab tanya Aisyah yang mungkin nabi ya mungkin tanya Aisyah itu yang usul istrinya nabi memunah selalu Aisyah tanya Aisyah ya umal mu'minin gini-gini Aisyah yang cantik masih perawan kan oh nabi biasa ngambung-ngambung pas romantun dan beliau tetap puasa akhirnya kek ngarangkan wat takbil firomantun watulublah latubtilus sama ngambung gue udah biasa disini ya nasib bujuh ini artinya sahasik itu jadi jadi garwani nabi yang ngerasok seradok Tuhan wah aku tak tahu serilek itu dulu maksudnya orang-orang Islam pertentangan semua ini ini bedanya orang pesantren sama orang kampus kalau orang kampus mau cerita agama kerohmatan alamin tapi contoh ada rilek itu agama itu rilek tapi contoh ada rilek itu orang-orang rapati ngaji contohnya rilek tapi mau islam kerohmatan jadi nabi Allah juga gitu Allah itu kalau sudah memperlihatkan mazahirul jalal itu ketika Allah dengan mazahirul jalal tapi kalau Allah dengan mazahirul jamal mazahirul apa jamal itu itu bujuh-bujuh karena sampai makhluk bujuh bujuh bujuh-bujuh ini ya sama ada hadis syafaat akhiruman dakhalal jannah atau akhiruman khoro jaminan nah itu di beberapa judul ada seorang rojul yang ahli neraka dintas seperti pengiran terus dituduh suarga gusti suarga ngilertok roh ngilertok 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 gusti masuk roh tak orang-orang melebu jarimu asal melebu metukan roh orang jaluk jaluk menih sumpah loh gak jaluk apa-apa menih buatan gusti sekali saya keluar dari neraka tidak akan minta apa-apa lagi wawahis wawahis la'asal selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi dituduh suarga orang-orang seru wibet kan yang buju nelek dendam suarga suarga semacam-macam gusti mau seorang roh orang-orang melebu jadi ini raja-jir raja menih akhirnya yowes dintas rokok jadi pengiran jawabnya gampang dintas rokok rokok begitu menyakitkan begitu ngeri sudah gusti saya tidak minta surga sementing tidak masuk neraka robban nashrif anna abba janab setelah lama itu dihadapkan suarga terus dihadapkan rokok akhirnya ya sudah setelah ini melebu suarga tidak apa-apa itu jawabnya atas taziu binan menyak kulo mengkarwan rahjus suarga atau melebu suarga terus akhirnya melebu suarga melebu suarga taman seorang yang indah-indah laka menyebabkan 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 atas taziu biar antarab alamin pengeran menyebabkan pengeran la astazi ubika walakin alama asya uqad tidak menyebabkan aku pengeran menurut aku bisa jadi Allah sendiri ketika dengan mazahirul jamal itu malekat yang bantah masyur itu kan malekat yang bantah pengeran atas alufiyah mayus idufiyah was wikud karena Allah dengan mazahirul jamal cuma masyur nabi musa nabi musa ketika nabi mi'rod nabi mi'rod beliau kira-kira di langit keempat yang masyur atau kelima ngelangkai nabi musa mewangis ya robbie ini apa-apaan orang yang ja'a bakdi kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior kok melangkai makom saya ini apa-apaan gak fair sampai nabi Muhammad itu tanya gini sama jibril reaksi Allah gimana ketika melihat musa seperti itu ya rohid dada Allah sapal gaya musa dibiar tapi nabi musa itu kekasihnya Allah tetap berkah bagi kita betul ketika selam ikrat diwajibkan sholat 50 gentina nabi musa kelihatan nabinya sebenarnya nabi musa itu sebetulnya gak nguntungkan kita sebetulnya tapi yang nguntungkan sebenarnya gak niat nguntungkan kita tapi nguntungkan nabi ibrahim kan di langit ke-6 keren ketemu Allah ngerti-ngerti sholat seket karena nabi ibrahim terkenal nabi baik yang tidak bantah bareng nabi musa kenapa itu selamat pengera sholat seket inna umataka latutiku dalik wah tidak kuat umat serai-rai umat murah ngarah kuat seket tapi sebenarnya nabi musa itu niatnya bukan membela kita fa inna umati latut umat sehingga kakai rai sop kita untung sebetulnya dia itu tidak terima umat saya saja yang lebih kuat tidak kuat apalagi umatmu terus sebut itu berarti Allah dengan madha hirul jamah sudah lah datang ke Allah minta keringan Allah itu baik minta Allah di ringan mau lima jadi cek papat lima balik nabi musa piroh empat lima cek rakwat umat umat kue rakwat jadi sebenarnya umat kue rakwat lu cora nabi muhammad model malang itu umat kue umat mu rifut kan nabi muhammad kan tidak seperti itu tidak 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 akhlak malang maksudnya akhlaknya mujur itu akhlak yang baik ya akhlak yang mujur bukan yang malang itu jadi nabi ya makhluk tinggal 40 kan dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan masyur itu ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kan setelah lima itu nabimu saja usul masih ragu itu cora nabimu gak nentek akhirnya nabimu muhammad sudah sampun ya kalimah wosa ini malu sama wos sudah 9 kali dan diturutin terus jadi Allah kalau dengan madhahirul jamal itu nabi musa biasa nego sama Allah tapi ketika Allah dengan madhahirul jalal itu nabi musa gak berani itu di hadis syafa'ah hadis syafa'ah ketika manusia datang ke nabi adam yaitu na adam ya adam antabul basar isfa'li ana inda robbik kamu saminta mensafa'ati kita nabi musa nabi adam ini Allah sedang murka besar dan gak akan murka seperti ini lagi sudah saya gak berani nafsi nabi ibrahim gak berani termasuk nabi musa ketika itu gak berani karena Allah dengan madhahirul jalan itu nabi musa gak berani sudah saya sendiri itu pernah salah yaitu saya membunuh seseorang yang gak disuruh oleh Allah membunuh itu yang pas seorang kipti akhirnya datang ke nabi muhammad pas ke nabi muhammad Allah dengan madhahirul jamal sampai kajian nabi ngintikan saya akan memintakan safa'at kalian saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain gak tahu hanya saya yang diajari kata rasulullah ya disini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca kenapa muhammad sebagian namanya ahmad itu dari af'al tafdil fa muhammad ahmad min huirihi muhammad rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya nabi yang lain jadi ahmad bukan dari fi'il mudore lil mutakalim tapi dari af'al apa tafdil fa muhammad ahmad min huirihi bahkan jinafi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi makanya disini saya tali zainal abidin kalau muji hamdal hamidin wafau hamdil hamidin jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka memuji yaitu sirinya apa nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah kamu tidak bisa nyemprit Allah Allah ini akhirat amal sudah ada manfaat ingat tidak bisa seperti itu Allah itu tidak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat artinya Allah meskipun di akhirat tetap di ha'yaf al-umah yasa atau yaf al-umah yuri tidak bisa kamu terus wah ini akhirat amal dikirim mati yang pengiran kamu atur kalau kita yang mengirim kan tidak bisa tapi kalau Allah tetap bisa makanya ada kiai mengatakan untuk kudar raya dirubah itu kamu makanya ada seorang kiai ditanya untuk kudar raya dirubah sekali dicatat selesai nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinegu sangking baiknya akhirnya nabi sujud masyur itu terus artinya apa ketika nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang tidak terbatas kekuasaannya tidak terbatas rahmatnya juga saat di akhir makanya disebut fa muhammadun ahmadu minu irihi makanya uang mubah shiram birosuli yakti mimba disemuhu ahmad jadi makanya terus banyak gno sengis macam-macam lah potongan itu berarti makam matah hirul jalal orang yang bayang matah 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 jelas ini orang bu anang anang bu anter jadi makanya yang relax saja agama ini santai relax karena agama ini harus bifarohin wasururit tidak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan dengan antisosial karena agama ini harus senang harus relax makanya saya jadi senang senang takutnya gini sekali saya tidak senang jadi presiden buruk ternyata orang yang jadi rektur semua tidak ingin jadi orang alec saya pernah ketemukan rektur si jogja tanya kenapa jenang bila-bila pesantren sampai segitu kan keren kampus NO sekarang ada UNISMA ada NO Jogja ada NO UNJEPARA gini saya bilangin gini sampai rekturnya itu istighfar saya bilangin gini ini sekali tak kasih tahu ini rektur UNISMA saya bilangin gini andekan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup kok bisa misalnya ada perempuan head fokal adat itu kalau untuk tahu hukumnya head daftar dulu ke UNISMA daftar dulu kan tak daftar nunggu pelajaran head baru tahu head selah 3 tahun dari masalahnya baru kayak kiai ketemu saya di jalan terus anak kula head ngeten-ngeten buat normal hukumnya oh hukum ini dibalik adat rasa registrasi rasa daftar jadi ya harus ada istighfarnya lah UNISMA juga harus istighfar semuanya harus karena ada sisi yang gak mewakili kebutuhan Islam tapi saya sebagai kiai juga istighfar karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat yang boleh kemenak yang punya gel dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin nah karena kiai gak punya gel gak bisa jabat disitu saya juga istighfar jadi gak sampai untuk yang istighfar karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gel gel tapi yang punya gel juga harus istighfar tadi mau selamat menikmati yang berjalan yang berjalan jadi kuliah itu saja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu terus kapan ini sholat jawabannya belum ketemu tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya terus saya sering ketemu terus saya ini bapak angkat mau nikahkan putri saya itu gimana itu kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok kalau gak cerita gak sah karena saya bapak angkat itu banyak hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui tapi hakikatnya itu taukil hakim itu kan gak gampang tapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu daftar dulu baru tahun berapa ada pelajaran itu iya kan semester lima ya itu kan jadi jangan kira terus sistem munisme itu yang terbaik di dunia enggak juga enggak juga dan sistem-sistem yang lain maksudnya enggak tapi sistem kiai lebamun juga sering pesen saya gue kudusena pegai negeri pp singgogo agung itu pegai negeri kemarin pas acara tujuh harinya gue serobah samatur itu di depan para kiai setelah saya jadi kiai ya itu nyata Islam di Papua di NTT yang bawa siapa dokter negeri ya kan kawa negeri barokanya mereka negeri dijamin negara kan barokanya muslim berkebutuhan Islam akhirnya bikin musyola di situ bikin medjid bahkan di korea utara itu ada medjid bawaan duta besar karena banyak duta besar muslim berkebutuhan yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta negeri lah disini kiai enggak mewakili semua kebutuhan Islam tapi kampus juga kampus Islam sekalipun enggak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi masa orang tanyakan nunggu semester berapa tadi semester lima masih daftar dulu nunggu pelajaran itu ayahnya pas ketemu dosenya mungsa enggak pernah ribet kan dosenya cowok gitu kan jadi sudah lah makanya ini iya makanya ini kan bentuk kearifan jengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan saya juga ngakui jengan ini butuh kearifan saya sering didolani KUA-KUA itu itu rata-rata ya didikan kiai kompilasi hukum Islam itu banyak ya janda cantik contohnya harus cantik kalau jelek enggak mungkin terjadian ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina seolah lagi suka kawin tapi takut itu seringnya gitu Pak Rektor jadi dia kawin bosan bilang ke KUA Pak saya sekarang mau nikah sama ini tapi kamu memang punya suami ya tapi kan enggak tercadat Pak itu KUA-nya rata-rata itu enggak berani meskipun enggak tercadat karena secara vekeh meskipun enggak tercadat tetap dia seorang perempuan yang bersuami maka enggak boleh nikah sama orang lah jadi coba kalau KUA hanya ngikuti hukum formal yang penting di catatannya enggak punya suami ya dinekahkan saja kan tapi mereka enggak karena didikan kiai enggak berani artinya gini kalau hanya pro hukum catatan sipil maka ini dinekahkan bisa karena enggak tercadat tapi secara hukum santri enggak bisa dong menikahkan perempuan yang punya ini barokannya kerjasama yang baik jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai enggak boleh nikahkan perempuan yang ber suami tapi di KUA mengikuti hukum formal dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai sehingga ya enggak berani akhirnya meskipun aku di melepun rokok mbak enggak enggak bisa dan itu banyak seorang lagi ya makanya ini kan pesantren itu enggak boleh mati orang kiai-kiai kayak saya enggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi karena ini yang on time yang online yang siapa saja bisa tanya saya itu SMS saya saya itu enggak punya HP HP jadul itu SMS-nya tiap hari tahu berapa orang yang tanya dari Kalimantan dari Aceh terus di kampung saya ada Mejid 2 itu yang sah mana ada yang dari orang perkotaan terus di perumahan baru ada Mejid yang Jumatan baru orang 12 sah enggak ya langsung saya jawab sah dalilnya ini ya sudah tapi kata Imam Shafi'i gini harus orang 40 itu madhab Shafi'i dalam madhab yang lain gini-gini itu kalau tanya rektor itu kan ribet masuk adjudan dulu asisten dulu pohon itu kan ribet kan manggil dosen Dekan VAI dipanggil Dekan VAI enggak mau langsung jawab tarik dosen yang nekuni itu baru seminar nunggu dulu orangnya baru pohon panjang bisa tutup Islam kalau kalau tanya kan enggak ketemu di jalan dulu Mbak Zibar kata Bahman saya ini termasuk santri yang diapresiasi Mbak Zibar yang enggak anak-anak takok tidak boleh tidak takok yang ini jangan biasa ditanya orang yang dekat-dekan ya alhamdulillah ilmunya cukup kalau tidak cukup ya jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya buatin perayuki tengdalan nginjang maun madad ya sebetulnya ya sebetulnya ya sebetulnya memang ilmunya agak cukup tapi itu sebetulnya secara fakir itu haram menunda itu haram ya haram coba bayangkan ya kalau tanyanya sekarang gue saya ini sudah keluar darah satu bulan penuh padahal normalnya hanya enam hari saya nanti sholat enggak kalau nginjang maun dugi ke Allah berarti kan hari ini belum ada keputusan sholat apa enggak kan tapi karena modus tadi itu kemungkinannya dua sopan atau goblok itu saja kayaknya kalau sopan enggak lah kayaknya enggak lah karena secara fakir itu jelas haram bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok berarti duhur asar sampai subuh belum ada ada jawaban berarti enggak ada sholat kan makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini dan NU menghormati kultural tapi Mbak Moon juga sangat menghormati Islam-Islam formal karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara dan itu kita ikut untung makanya Mbak Moon itu kalau punya tamu KUA punya tamu polisi sampai pejabat itu kenapa saya contohkan KUA supaya jangan kira seperti pindapat orang-orang hasut wah mesti disolahni presiden seneng menteri seneng enggak juga sebenarnya semua KIA itu mulai KUA sampai polisi polsek polres itu seneng semua karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini diajak mengayomi semua masa masyarakat tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya jenis KIA itu selanjutnya menteri seneng presiden berarti yang sepan KIA itu mulai KUA K Polsek Kepala Desa Kepala Desa RT Mudin itu Mudin kalau tanya lucu gue kalau nanti ngembel pitek kemanian pitek gue beda akhirnya aku ngerti nak kemanian langsung tak sebelah menaik terusan itu sah itu ribet tapi itu masih itu yang urib karena itu ada perdebatan antara mazhab malik dan mazhab shafi nak coba imam shafi itu agak ketat hewan yang punya kehidupan sudah muttoriba misalnya ayam jago contohnya harus jago karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram yang ciliw diikhlaskan haram vekeh itu ya vekehnya orang Indonesia itu pecundang kalau ayam kecil tidak ditanyakan mati kalau jago jago ditabrak terkejit-kejit andai kan tidak disembleh pun mesti mati itu cara mazhab shafi itu haram karena penyembelian ini tidak menjadi penyebab kematian tapi memang karena kecelakaan tadi ini cara mazhab memalik tidak andai kan tidak disembleh matinya kan dua menit lagi atau satu menit andai kan tidak disembleh berarti mati sekarang itu bawaan peso atau bawaan kecelakaan ya sudah halal akhirnya saya bilang ya sudah kita semuanya jadi cara debat cari mazhab tidak cara berpikir itu sudah kehidupan yang normal yang dimana-mana penyembelian itu mematikan yang hidup normal jadi agak ketat sehingga dalam contoh kemanian kalau dalam bahasa jawa nyembleh agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa itu kalau pakai matab shafi agak kesulitan kalau matab malik asal diselesaikan cara faoran dan juga sebagian matab shafi itu halal nah orang mesti tanya gitu khusus 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 kejit-kejit makanya termasuk kritik nyambamun tapi ini matab nyambamun kamu boleh ikut boleh tidak karena ini urusan tidak penting orang orang yang lucu yang ditakui yuyu munih haram mereka ampibi yuyu ngerti tapi yang ditakui kepiting munih halal mereka yang yuyu haram tidak aman yang kepiting aman padahal alasannya coba kenapa yuyu haram karena ampibi kan bisa di air pertanyaannya kepiting seperti itu tidak tapi kepiting kalau haram kan aman karena besar kan kalau yuyu silahkan haram artinya apa seperti kita agak-agak pecundang agak-agak pertimbangan kualitatif coba alasannya yuyu haram karena apa ampibi kan hidup dua alam pertanyaannya kepiting seperti itu tidak iya kenapa kalau orang tanya yuyu haram makalah larat-larat jawab haram tapi kalau kepiting mulai hilaf mestinya kan sama itu iya tadi saya juga sering melihat tonggok-tonggok ayam cuwilik ketabrak truk tidak ada yang tahu tapi saya pernah jalan-jalan di naruhan sini ada jago ketabrak jalan-jalan langsung marah dikub pas saya naik motor terus langsung keluar sebelah halal lupa 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 karena saya tahu tak jawab lupa lupa kecewa lupa 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 akhirnya setelah itu matai ke imam syafi'i gak punten umat kulau itu umat kulau itu rasiyah baga baga iya kan akhirnya pakai magamnya imam malik tadi kita fatihah imam syafi'i ini buat niat ngelawan jenengan tapi ngobati tiang iman jadi ini kan cerita itu makanya yang relax saja bapak islam yang relax yang menyenangkan karena agama ini harus menyenangkan roditu seneng banget ridul itu puas gak boleh beragama pertuntungan terus emosinan ya marah dia itu marah jadi yang ya saya kira demikian wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi